Anda kembali di Ayu Siang, Pemirsa Program Lumbung Pangan alias Food Estate mendapat kritik tajam. Lalu apa sebenarnya yang menjadi permasalahan dari Program Food Estate hingga disebut proyek kejahatan lingkungan selengkapnya di Minute with Jokro? Kejuangan Hasto Kristianto mengkritisi program pemerintah yaitu Program Food Estate. Nah, Hasto menilai adanya penyalahgunaan pengembangan lumbung pangan dan ini masuk kategori kejahatan lingkungan. Lantas, apa sih Program Food Estate ini? Mudah-mudahan ini bukan ada unsur politis ya. Program Food Estate atau Lumbung Pangan ini merupakan program pemerintah untuk pengembangan pangan secara terintegrasi. Nah, program yang dicanangkan atau digagas oleh Presiden Joko Widodo ini merupakan salah satu kebijakan dari Program Strategis Nasional atau PSN 2020 hingga 2024. Lumbung pangan tersebut mencakup sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan. Terdapat sejumlah komoditas yang dikembangkan dari kebijakan ini. Pelaksanaan proyek lumbung pangan ini tersebar di sejumlah wilayah. Nah, Jokowi menegaskan bahwa Program Food Estate ini sebagai antisipasi krisis pangan demi menjaga ketahanan pangan nasional. Namun, Program Food Estate hadapi tantangan serius. Hal ini terjadi di proyek Lumbung Pangan, Kalimantan Tengah. Perkebunan singkong seluas 600 hektare mangkrak dan 17 ribu hektare sawah tak kunjung panen. Proyek ini akhirnya justru memicu persoalan baru. Bencana banjir kian luas dan berkepanjangan. Di samping itu juga memaksa masyarakat Dayak mengubah kebiasaan menanam mereka. Dan hal inilah yang menjadi kritik dari Hasto Cristianto. Hasto menganggap ada penyalahgunaan dalam proyek lumbung pangan. Padahal menurut Hasto, politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan melalui jubirnya, Jody Mahardi, juga menepis kritik Hasto yang menyebutkan Food Estate sebagai kejahatan lingkungan. Ia memberi contoh pengembangan Food Estate di empat kabupaten di Sumatera Utara yang dianggap berhasil. Luas keseluruhan Food Estate ini mencapai 11.759 hektare. Program Food Estate jelas, memiliki tujuan yang positif. Tentu kita semua berharap agar program ini memiliki koridor yang jelas, berkelanjutan, dan berhasil mencapai tujuan. Tentu, kritikan dari Hasto bisa menjadi evaluasi agar program ini berjalan dengan baik. Namun jangan sampai program Food Estate dipolitisasi, apalagi di tahun politik.